Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dokter Yeni spesialis mata dari unit mata ini saya dulu Hari ini ingin menyampaikan beberapa tips untuk mencegah kakara Buat hampat EDC mungkin sudah tahu semua ya Kakak itu adalah peneluhan pada lensa mata Jadi untuk tahu tips-tips mencegahannya harus tahu juga penyebabnya Nah pertama ada katarak mobilikal Katarak mobilikal itu katarak yang ada sejalan hir ya Jadi bayi baru lahir sudah menderita katarak Penyebabnya bisa dari infeksi trauterian selama hamilan atau memang dari genetik Kalau secara genetik tentu saja tidak bisa kita hindari Tapi untuk infeksi trauterian bisa kita hindari dengan ibu-ibu yang mau hamil Sebaiknya diperlisakan dulu Sehingga kalau ada infeksi bisa diobati terlebih dahulu Yang kedua katarak itu bisa disebabkan karena trauma Jadi trauma atau peterlataan Untuk orang-orang yang senang olahraga Seperti bantung, kolotenus, klasket dan lain-lain Bisa berhati-hati ya karena trauma ini juga bisa menyebabkan katarak Kemudian yang ketiga Penggunaan obat-obatan Penggunaan obat-obatan terutama steroid itu bisa menyebabkan katarak Sehingga untuk orang-orang yang memang membutuhkan obat-obat tersebut Kalau sebaiknya rajin memperiksakan diri Sehingga dapat mencapai lebih tinggi Kemudian penggunaan obat-obat lainnya adalah obat atas mata yang juga mengandung steroid Hati ya sobat IGSD Tidak semua obat-obatan mata boleh digunakan secara sendiri Atau tanpa resep dokter Jadi penggunaan obat-obatan mata Yang tanpa anjuran dari dokter Bisa menyebabkan katarak juga Sehingga menghati-hati untuk penggunaan obat atas mata tanpa resep dokter Kemudian penyebabkan katarak yang lainnya adalah Dari usia ya Penyebabkan adipin teraktif Untuk usia itu sendiri Tentu saja tidak bisa ditandari Karena kita pasti bertambah usianya Tidak mungkin berkurang Sehingga untuk usia-usia yang agud Bisa lebih sering memperiksakan diri Di atas 40 tahun Bisa melakukan penggunaan setiap 1 tahun sekali Dan di bawah 40 tahun Bisa memperiksakan matang Kebetulan tahun sekali Keterangan lainnya adalah Karena katarak ini sering disegokkan oleh Sina Yuki Jadi Keterangan lainnya Keterangan lainnya Kemudian bisa mengkonsumsi Tenamin yang bagus untuk mata Dan jangan lupa Tetap penggunaan Sehatan mata secara berkata Sedikit aktif dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Selamat menikmati